Satu, saya ingin menguruskan tentang masalah bahwa putusan Majelis Kehormatan MK itu bersifat final and banding. Artinya sifatnya mengikat. Itu menurut saya juga tidak tepat. Karena berdasarkan pasal 44, PMK nomor 1 tahun 2003 itu, kalau dia bersifat tidak hormat, dia bisa melakukan banding. Jadi kan sifatnya tidak final. Jadi itu dulu sifatnya. Nah, kalau kaitannya tadi Mas Kasur mengatakan hal tersebut, saya rasa menurut persediaan saya ya, saya mengatakan kurang tepat. Karena tidak final dan banding, belum mengikat dan banding, apabila kita merujuk ke pasal 44, PMK nomor 1 tahun 2003. Yang pertama. Kedua, terkait dengan hal tersebut, jangan salah bahwa Dewan Etik ini nanti akan membentuk Majelis Kehormatan Etik, Majelis Kehormatan MK. Oke. Terima kasih.